Di komunitas MTR ini, saya kenal bulan 2. Saya ikut MTR bulan 2, SMA TR di Medan itu, setelah itu saya langsung pergi lagi, ada acara di PBTR namanya, di Semarang. Pergilah saya bawa isi saya, masalah pelaporan bisnis tanpa riba. Itulah kita diajar lagi ilmu untuk lebih menguatkan lagi niat kita, biar tidak tergoda dari berbagai macam pihak-pihak bank yang di luar sana. Ada saya, waktu akhir dari ikut acara SMA TR tangan 6, 7 Februari itu, begitu saya selalu berazam, saya potong kredit, ternyata, selama berapa minggu, ya itu tadi memang cobaan kita mau berhijrah itu banyak sekali. Ada pihak bank, bulat-bulat itu nelfon, pak katanya, kok kenapa ditutup, saya sudah tidak mau lagi memakai kartu reddit, saya bilang, saya sudah berhijrah, sayang pak, ini mau kita tambah lagi loh, lebih besar lagi katanya. Waduh, saya bilang, kok, begini ya memang kalau kita mau berhijrah itu memang banyak cobaan. Sering itu ditelepon, saya kan banyak bank kan, berbagai macam jenis bank lah, jadi ditelepon yang ini tidak masuk, datang lagi berapa hari nanti ditelepon lagi bank satu lagi, aduh, cobaan memang besar. Semua saya lakukan, ada juga saya sama isteri apa, ikut namanya apa, asuransi, waduh, bertambah lagi ini dosa saya bilang. Tapi sudah saya, itu, sudah saya tutup, begitu ikut yang di bulan Februari itu, tanggal 6, 7, masalah seminar pendalaman fundamental itu, kita diuji lagi, diuji lagi untuk, waduh, tidak kita, sampai pihak apa, ada itu asuransi, sayang pak, ini sudah, bapak kan ngambil 10 tahun atau 5 tahun, saya tidak bapak putuskan, nanti wangnya besar. Langsung saya jawab simple saja, sudah pak, tidak apa-apa lah, mati-mati lah saya. Ditantang lagi. Ini ya, sampai dia, pas saya datang sama isteri, sudah pak, kalau kami sudah, tutup-tutup, dia tutup. Mati pun saya ikhlas lebih lah. Saya tahu ilmu ini, saya tidak takut lagi. Intinya kita tetap, apa, kuatkan iman kita sama Allah, bahwa, besara diri, sudah, kalau memang kita mau mati, ya sudah mati memang. Yang penting kita sudah berubah, tidak lagi, makan riba, seperti itu. Memang banyak, apa, namanya, banyak memang, hidayah yang sudah saya dapati dari acara, apa, SMHTR ini, banyak, memang perubahan hidup saya banyak. Saya sudah lebih, apa, ceria, dulu kadang agak suka, apa, sedikit, apa, emosi, kadang, mau kadang marah, kesal. Sekarang kayaknya, bapak, nyantai, kayaknya, hidup, ya sudah, habis pikiran, udah gak, ini lagi, kan. jadi, apa yang mau dicari di hidup, di, apa, di dunia ini, kan. Apalagi kita sudah belajar ilmu masalah riba itu. Jadi, apa mau dicari lagi? Jadi, intinya, apa yang kita lakukan, kita dagang, kayak saya dagang, dagang baju muslimah wanita, beserta istri, ya sudah, dapat dikasih berapapun rezeki hari itu, syukuri. Apalagi kita mensyukuri, pasti akan ditambah lagi sama Allah rezeki kita. Jadi, gak usah takutlah kita masalah. Nanti saya makan apa, ya. Nanti anak saya ini makan apa. Apa namanya. Saya ini nanti, mau jadi apa. Mau makan apa besok. Yang penting apa yang sudah kita lakukan, betul-betul kita sudah berubah, kita kerjakanlah. Apa yang dibilang, apa, ilmu yang di SMA tadi, kita tinggalkan. Gak boleh kita lakukan riba, itu sudah stop. Kan sudah jelas itu sama Allah, tinggalkan sesaribamu. Jangan kita ulangi lagi. Kalau kita sudah betul-betul berdoa, insya Allah lah. Allah itu tidak, tidak menutupi apa rezeki orang ini. Allah tahu itu. Allah mahu mengetahui apa-apa rezeki kita, Allah yang mengatur itu semua. Jadi, Alhamdulillah sekalilah, saya ikut acara itu banyak sekali, ilmu yang saya dapat, yang pasti saya lebih harmonis sama istri. Kayaknya saya sudah agak, apa ya, tempatnya pesan, yang beban saya sudah agak ini lagi. Sudah diri lagi hidup saya sekarang. Sudah nyaman lah. Jadi, intinya, saya bersyukur sama, apa, SMRT ini, sama warga MTR, saya sangat bersyukur, dan berterima kasih, sudah memberi saya, ilmu dan, hidayah yang sangat besar ini, untuk saya, pribadi, beserta istri. Ya, kami tunggulah untuk, warga yang, di luar sana, untuk segera, mengikutnya acara kami. biar kita sama-sama, berhijrah di jalan Allah. Wabilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, salam lunas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.